Dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga semua aib kita ditutup, dosa kita diampuni Dan semoga amal perbuatan kita semua dilipat gendakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kemuliaan malam ini ya Allah Sangat kau jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami semuanya Dan semoga kami bisa bertemu dengan Ramadan dan Ramadan dan Ramadan Dalam keadaan yang lebih baik daripada sekarang Dan kau berikan cinta kepada akhirat kepada hati kami semua ya Allah Jauhkan kami dari kecintaan kepada dunia Jauhkan hati kami dari sifat-sifat nifak Jadi jauhkan kami dari orang-orang yang fasik Dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah Dan dengan wasilah mereka kita semua menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rahmati kami semua ya Allah ketika kami dalam kesendirian kami dikubur kami Dan rahmati kami ya Allah ketika kami menghadapmu ke lapada hari kiamat ya Allah Ampuni semua dosa-dosa kami Allah Dan berikan kitab kami dengan tangan kanan kami Jangan kau berikan kitab kami dengan tangan kiri kami Dan selamatkan kami ketika kami melewati jembatan sirot yang terbentang di antara neraka jahannam Dan berikanlah kami minuman dari telaga hut nabimu Dari tangan suci nabimu Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Yang kami muliakan para habaib Terutama untuk orang tua kita Al-Habib Mahdi, Al-Haddar Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau Sehingga kita terus bisa mengambil berkah, manfaat daripada beliau Dan semoga anak-anak beliau, keluarga besar beliau semua Bisa meneruskan estafet yang telah beliau mulai Dan tidak terputus sampai nanti pada hari kiamat Amin Allahumma Para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para masayikh Dan seluruh jajaran takmir masjid Baitul Rahman Dan hadirin hadirat rahimakumullah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga selalu terucap dari lisan kita Dan semoga selalu bersemayam di dalam hati kita Karena setelah dosa demi dosa yang kita lakukan Di malam yang mulia ini kita masih digampangkan langkah kita Dimuliakan kita dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita semua bisa berkumpul pada majlis yang mulia ini Semoga majlis ini kelaklah yang akan kita banggakan ketika kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi penyebab semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan aib kita semua ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga berkat dari majlis ini kita semua ditutup usia kita dalam keadaan husnul Amin Allahumma Salawat dan salam kepada imam dunia akhirat kita Rasulullah s.a.w Dan harapan kita hadir majlis demi majlis Untuk mengenal satu sosok manusia yang paling mulia Yang Allah kirim kepada kita semua untuk dijadikan sauri toladan Maka yang paling mulia daripada kita Adalah orang yang paling mentauladani Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan sehari-harinya Baik di dalam ibadahnya Atau di dalam ahlaknya Atau bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Dari keluarga terdekatnya Tetangganya Dan orang-orang yang hidup bersamanya Semakin dekat dengan ahlaknya Nabi Muhammad s.a.w. Maka semakin mulia manusia tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktu berlalu dengan cepat Rasanya baru kemarin kita berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan Tapi sekarang sudah kita berada di penghujung bulan Ramadan Perlu diketahui Bahwa dari malam Nisbu Sa'ban Sampai malam Laylatul Qadar Entah malam berapa itu Bisa jadi malam 21 Atau 23 Atau 25 Atau 27 Atau malam kita sekarang ini Tapi perlu diketahui Bahwa catatan dalam satu tahun ke depan Telah disempurnakan Dan telah dipindah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari lauhil mahfud Menuju kepada suhuful malaikah Tepat pada malam Laylatul Qadar Seluruh ketentuan Allah yang akan terjadi satu tahun ke depan Telah sempurna dan berada di dalam genggaman malaikat Nama-nama orang yang tahun ini adalah tahun terakhir baginya Sudah berada di dalam catatan malaikat Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya Kita dipertemukan Ramadan demi Ramadan demi Ramadan Bukan hanya bertemu Ramadan Tetapi kita berdoa sama Allah Keadaan kita menjadi lebih baik daripada kita yang sekarang ini Amin Allahumma Dan apabila memang sudah ketentuan Allah Nama kita tercatat di dalam catatan malaikat Bahwa ini adalah tahun terakhir kita hidup di atas muka bumi ini Semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khutimah Karena segara perkara itu tergantung dengan akhirnya Rahasia yang paling besar adalah bagaimana usia kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang membuat semua orang-orang soleh tidak akan pernah tenang di dalam kehidupannya Malam-malamnya dipenuhi dengan mudajat dan tangisan Karena rahasia terbesar ini belum terungkap sampai dia meninggal dunia Apakah kita ditutup dalam keadaan husnul khutimah atau su'ul khutimah Itu yang membuat orang takut tidak akan ada habisnya Karena Rasul SAW Beliau bersabda Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalian itu diciptakan di dalam perut ibu kalian 40 hari pertama masih berupa nutfah, berupa sperma Lalu dijadikan segumpal darah 40 hari yang kedua Dan 40 hari yang ketiga, tepat 4 bulan Dijadikan segumpal daging kita Tempat usia 4 bulan Ketika tempat usia 4 bulan itu Diutus malekat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tiupkan ruh dalam perut ibu kita Usia 4 bulan ada ruh di dalam perut ibu kita ketika dia mengandung kita Lalu Allah memerintahkan untuk menulis 4 perkara yang sudah merupakan ketentuan Allah kepada kita semuanya Bikat birizkihi Ajalihi Amalihi Sekiyun awsaidun Kata Rasul SAW Pertama rezeki kita Sudah ditulis dan dikadar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang sudah dijamin sama Allah tidak perlu kita pusingkan Karena memusingkan sesuatu yang telah dijamin Itu berarti kurang yakinnya kita dengan yang menjamin kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang yakin itu bukan berarti dia tidak berkerja Karena sudah pasrah dengan ketentuan Allah Tidak wajib bekerja Ya Nanti Allah yang akan menggerakkan rezeki kita Karena bekerjanya kita mencari yang halal untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita Itu adalah ibadah Karena Rasul SAW beliau bersabda Kata Rasul SAW Cukup bagi seorang hamba sebuah dosa yang harus dia takutkan Ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia menjadi kepala keluarga dan tidak menjalankan tugas sebagai kepala keluarganya Untuk memberikan makan kepada orang-orang yang wajib untuk dia berikan makan Jadi kerjanya dia itu adalah ibadah Tidak bekerjanya dia karena dia tidak memberikan kewajiban yang harus dia lakukan Itu adalah dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala Rizkihi Yang pertama adalah rizkinya Ajalihi Ajalnya Ajaban Aneh manusia ini Ketika dia tahu bahwa setiap hari dia melangkah menuju dan mendekat kepada akhirat Tetapi dia selalu melihat kepada dunia Alimah Malika Ramallah wajah Beliau pernah berkhutbah Ayyuhannas Kata beliau Wahai sekalian manusia Ketahuilah bahwa dunia telah berangsur-angsur menjauhi kita Jadi seakan-akan ini adalah setat kita dari lahir kita Dan ini adalah vanis kita kematian kita Setiap hari kita melangkah menuju kepada akhirat Dan dunia semakin meninggalkan di belakang kita semuanya Dan akhirat setiap saat, detik dan waktunya semakin mendekat kepada kita Setiap dunia dan akhirat mempunyai anak Maksudnya Orang yang hatinya selalu cenderung dengan hal-hal duniawinya Maka dia naknya dunia Dunia terus yang ada di pikir Orang-orang yang pikirannya akhirat Bagaimana dia menggapai kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Atau karena telah dihiasi hatinya dengan cahaya yakin Maka dia adalah anak akhirat Lalu Imam Ali memberikan saran Fakunu min abna'il akhirah Wala takunu min abna'id dunia Kalau kalian disuruh mele Kata Imam Ali Jadilah anak-anak akhirat Jangan jadi anak-anak dunia Kenapa? Fa'innal yauma amalun bila hisab Karena hari ini katanya beliau Kalian bisa beramal apapun Yang kalian mau tidak mungkin dihisap oleh Allah Ketika sampean hidup di dunia ini Tidak ada hisap di dunia Silahkan berbuat apapun Hidup terserah kalian Kalian mau to'at silahkan Mau maksiat bebas Karena kalian akan menacakan hasil Daripada apa yang kalian lakukan tersebut Kalau baik-baik Kalau jelek itulah hasil dari perbuatan kita Fa'innal yauma amalun bila hisab Kata beliau Karena hari ini Kalian hanya bisa beramal Tidak mungkin dihisap oleh Allah SWT Wagodan Kata beliau Besuk Hisabun bila amal Yang ada hanya hisab Tidak ada amal lagi Oleh karena itu Seandainya kita Mau tafakur sejenak Berapa banyak Keluarga kita Yang telah berlalu meninggalkan Kita semuanya Pada saat sakratul mautnya Seandainya kita melihat Keluarga tercinta kita Yang hidup diantara kita ini Seandainya mereka bisa berbicara Mereka akan berkata Kepada kita Ternyata yang aku kejar Dari dunia itu Tidak membuahkan apa-apa Mana uang yang dia Kumpulkan dahulu Yang dia anggap dia bisa Membeli kebahagiaan Dengan uang itu Apakah bermanfaat Setelah meninggalnya Mana bangunan Yang dia bangun Semegah mungkin Supaya dia merasakan Kenikmatan Di dalam kehidupannya Ternyata setelah Selesai sempurna Pembangunannya Tidak ikut Di dalam kuburnya Bangunan tersebut Mana keluarga-keluarga Yang dia cintai Yang dulu dia cintai Sepenuh hatinya Ternyata meninggalkannya Ketika dia masuk Kedalam kuburannya Dalam jangka yang Waktu yang sangat lama Kalau dia akan Sendiri dalam kuburannya Tidak ada satupun Yang dia dulu Kejar-kejar Ketika di dunia Ikut menemaninya Ketika di dalam kuburnya Hanya satu Amalan yang kita lakukan Semasa hidup kita Itulah yang akan Menemani kita Ketika kesendirian kita Di dalam kubur kita Mana semuanya itu Mana Mana orang-orang Yang kita cintai Mana uang Yang kita kumpulkan Mana bangunan Yang kita bangun Mana jabatan Yang kita kejar Semuanya Ternyata itu Hanyalah Hal-hal Yang dimainkan Oleh seton Untuk membuat kita Lupa kepada akhirat Oleh karena itu Allah memuji Beberapa manusia-manusia Yang dia Walaupun dengan sibuknya Dengan hal-hal duniawinya Tetapi tidak lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak mengatakan Orang yang tidak kerja Dia kerja Tetapi dibalik sibuknya Dia dengan kerja dunianya Tidak membuat dia lupa Untuk selalu ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak membuat dia lupa Untuk selalu ingat Kepada Allah Oleh karena itu Kita melihat Ayat-ayat Al-Quran Ya Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan gambaran Bagaimana keadaan manusia Ketika di dalam Kuburnya tersebut Atau ketika di hari Kiamatnya Mana saudara kita Mana istri kita Mana anak kita Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yaumaya firul mar'umin Akhi wa ummihi Wa abih Wa sahibatihi Wa banih Likulli mri'in Minhum yauma izin Sa'nui Yuhni Hari itu Orang akan berlali Dan tidak peduli Min Akhi Dari saudaranya Mana saudara-saudara kita Lupa Persaudaraannya Dengan kita Kita pun akan melupakan Persaudaraan kita Dengan saudara kita Orang yang paling Kita cintai Siapa? Yang paling mencintai Ummihi wa abih Ibu dan bapak kita Lupa sama kita Ternyata Ini kabar langsung Dalam Al-Quran Ini kabar Dari Al-Quran Mana ibu dan bapak kita Wa sahibatihi Wa sahibatihi Wa banih Istri dan anak-anaknya Mana istri kita Mana anak kita Kenapa? Kok sampai mereka Melupakan kita Dan kita melupakan Mereka semuanya Likul Setiap orang dari mereka Sibuk dengan dirinya Sibuk dengan dirinya Sibuk dengan dirinya masing-masing Ajarkan solat Ajarkan solat Ajarkan Al-Quran Ajarkan wudhu Yang betul Supaya ibadahnya betul Karena kalau tidak Maka orang yang paling pertama Kelak menuntut kita Di hadapan Allah Bukan musuh-musuh kita Ketika di dunia Tetapi adalah Istri dan anak-anak kita Yang akan menyeret Kita masukkan neraka Apabila kita Lalai Sebagai keluarga Untuk mengajarkan agama Kepada keluarga-keluarga kita Semuanya Mereka yang akan menyeret kita Pertama kali Sebelum orang-orang Yang kita musuh Kenapa Kita lalai Untuk mengajarkan agama Kepada keluarga kita Amal perbuatan kita Dan Kita ini tergolong Orang yang beruntung Atau yang celaka Para sohabat ini Ketika mendengarkan Yang seperti ini Mereka itu Ada yang berkata Idan naddakilu ya Rasulullah Kalau gitu Kita pasrah Dengan tulisannya Allah Toh kalau ditulis Jadi penduduk surga Tidak akan kemana-mana Pasti masuk surga Kalau sudah ditulis Masuk neraka Kita pun tidak akan Kemana-mana Pasti masuk neraka Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW E'malu Fakullun Muyassar Lima Kulikolah Kata Rasulullah SAW Beramallah Karena semuanya itu Akan dimudahkan oleh Allah Dengan bagaimana Diciptakannya Orang-orang yang Diciptakan untuk Masuk ke dalam Surganya Allah Maka dia akan Dimudahkan untuk Beramal soleh Dia akan Dikumpulkan dengan Orang-orang yang Soleh Tetapi orang-orang Yang diciptakan untuk Masuk ke nerakanya Allah Dia pula akan Dimudahkan untuk Bermaksiat kepada Allah SWT Dan dikumpulkan Dengan orang-orang yang Selalu membuat Dia lupa Kepada Allah SWT Semoga kita Termasuk orang-orang Yang dikehendaki Baik oleh Allah SWT Dan dikumpulkan Dengan orang-orang Yang baik Lalu Rasul SAW Beliau bersabda Demi Allah yang Tidak ada Tuhan Selain Allah SWT Sesungguhnya Di antara kalian Ada yang beramal Dengan amalan Ahli surga Hidupnya Selalu beramal soleh Sampai akhirnya Ternyata tulisannya Berbeda Supaya tahu bahwa Perkara mutlak Itu milik Allah SWT Kalau kita melihat Dari kitab-kitab Yang digarang oleh Guru-guru kita Seperti Imam Gozali Dan Abi Tulip Al-Makgi Kenapa Rasul Menerangkan ada Orang-orang yang Beramal soleh Tetapi ternyata Akhirnya Akhirnya Ditutup dengan Su'ul khotimah Oleh Allah SWT Dimana sifat adilnya Allah terus Ketahuilah Kemungkinan ini Kata Imam Gozali Karena di dalam Hati hamba tersebut Menyimpan Keraguan Dengan apa-apa Yang dituliskan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Ada ragu Tidak percaya Tidak yakin Dengan ketentuan Allah SWT Di balik ibadah Yang dia lakukan Dia masih Tidak ada Keyakinan Dengan agamanya Contoh Di zaman Abiyazid Al-Bustami R.A. Ada seorang Nabas Nabas itu Penggali kubur Yang sedang Bertobat Lalu Bertobat di tangan Abiyazid Al-Bustami Setelah Penggali kubur ini Bertobat Dia bercerita Salah satu dari Dosa saya Wahi Seh Saya ini adalah Pencuri kain kafan Lebih dari Seribu Kuburan yang sudah Saya gali Untuk makan Saya dan Anak-anak saya Jadi kain yang masih Baru Baru dikubur itu Diambil Karena kainnya Masih bagus Dijual Bekas Untuk makan Satu hari Dia dan keluarganya Lalu dia bertobat Pertanyaannya Dari seribu orang Yang kamu gali Itu Kata Abiyazid Al-Bustami Berapa orang Setelah satu harinya Masih menghadap Qiblat Lalu jawaban Yang mengagetkan Dari orang Yang bertobat Dari penggali kubur ini Mungkin saya Hanya dapatkan Satu atau dua orang Yang tetap Masih dalam Keadaan Menghadap Qiblat Yang lainnya Walaupun Antum bersusah Paya Jerit-jerit itu Ayo kurang kanan Kurang kiri Samping Itu kurang pas Ribut semua diatas Ternyata setelah satu hari Mereka berbalik Daripada Qiblat Semuanya Tidak menghadap Qiblat lagi Tersenyum Mabiyazid Al-Bustami Karena sudah tahu Jawabannya pasti akan seperti ini Lalu ditanya Apakah kamu tahu Apa yang menyebabkan Mereka itu terbalik Dan tidak menghadap Qiblat lagi Saya tidak tahu Ragunya mereka Tentang perkara Rizki Berarti dia Meragukan Yang memberikan Rizki Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga iman itu Dicabut dari dalam hatinya Lahir sudah dengan tulisan Rizkinya Sampai Allah perlu sumpah Allah ketika bersumpah Di dalam Al-Quran Rata-rata Allah itu Mengikutkan makhluknya Tetapi untuk Rizki khusus Allah menyebutkan Tentang Zatnya sendiri Ketika bersumpah Bahwa Rabbi Sama'i Wal-Ardumi Saya Menciptakan Langit dan Bumi Bahwa Rizki itu sudah Dijamin Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Allah Bersumpah Masih ada keraguan Berarti dia tidak Percaya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang menyebabkan Seseorang itu Berbalik Dari Qiblatnya Karena tidak ada Keyakinan Dengan yang memberikan Rizki Yaitu Allah Subhanahu Berbalik Dari Qiblatnya Semoga kita selamat Semuanya Wa inna ahadakum Layakmal Bi amali Ahlin nar Dan diantara kalian itu Ada orang yang Beramal dengan Amalan Ahli neraka Hidupnya penuh Dengan maksiat Fayasbiku ahli Kitab Ternyata Tulisan Allah Berbeda Kehendak Allah Lain Fayamalu bi amali Ahlil jannah Di akhir hayatnya Fayad huluha Ternyata di akhir hayatnya Allah tuliskan Berikan taufik Kepada manusia ini Sehingga dia Beramal dengan Amalan penduduk surga Dan masuk surga Dengan husnul khotimah Dituliskan oleh Allah Meninggal dalam keadaan Husnul Pelajaran apa Yang kita Ambil Dari hadis ini Seandainya Kita Adalah Orang-orang Yang sekarang ini Taat beribadah Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap kita harus Dalam keadaan Takut Karena kita Belum tahu Kita ditutup Dalam keadaan Husnul khotimah Atau su'ul Selalulah menangis Selalulah berharap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Pelajaran kedua Yang kita Ambil Dari hadis ini Seandainya Kita melihat Orang-orang Ahli maksiat Sekarang Yang mereka Masih tenggelam Di dalam maksiatnya Jangan terlalu Berburuk Sangka Kepada mereka Karena bisa Jadi di akhir Hayatnya Mereka mendapatkan Hidayah Dari Allah Lalu sehari Dua hari Tiga hari Empat hari Sebelum meninggal Taubatnya Diterima Dan mereka Meninggal dalam Keadaan Husnul Selalulah Berperasangka Baik Kepada Allah Dan berperasangka Baik Kepada makhluk Makhluknya All Itu pelajaran Yang bisa kita Ambil Ini hadis Yang membuat Orang-orang Selalu tidak tenang Di dalam kehidupannya Karena apa Tidak tahu Ditutup Dalam keadaan Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Ramadan Allah muliakan Kepada kita Untuk Memuliakan Kita Kalau di hari-hari Yang lainnya Amalan Yang diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya terhusus Kepada orang-orang Yang bertakwa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Adadul Hasr Disebutkan Yang menunjukkan Tidak ada Sifat yang lainnya Amalan Yang diterima Hanyalah Amalan Orang-orang Yang bertakwa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Kita Orang-orang Yang tidak Bertakwa Diberikan Sedikit Rasa Pada bulan Ramadan Bagaimana Nikmatnya Amal Perbuatan Yang diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dilipat Gandakan Beribu-ribu Kali lipat Amalan Yang kita Lakukan Pada bulan Ramadan Ini Untuk Memuliakan Kita Untuk Meninggikan Derajat Kita Untuk Mengunggulkan Timbangan Kebaikan Kita Ini Adalah Maksud Baik Allah Kepada Kita Untuk Membahagiakan Hati Nabi Kita Karena Kita Adalah Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sehingga Orang Kalau Tidak Senang Dengan Ramadan Itu Aneh Orang Yang Tidak Sedih Ketika Ditinggal Ramadan Itu Aneh Bagaimana Dia Bisa Bahagia Mau Ditinggal Sama Ramadan Sedangkan Inilah Bulan Bonus Untuk Kita Tetapi Tampak Hasil Daripada Bulan Ramadan Dengan Bagaimana Kehidupan Kita Setelah Ramadan Ini Minta Sama Allah Malam Malam Mustajab Allah Ini Bukan Kita Minta Kita Ditawari Sama Allah Setiap Malam Bulan Ramadan Kalau Kita Mendengarkan Panggilan Ini Selain Bulan Ramadan Hal Min Taib Hal Min Mustagfir Hal Min Dil Hajah Hanya Terhusus Bagi Orang Orang Yang Bangun Sepertiga Malam Selain Bulan Ramadan Panggilan Ini Disurukan Allah Dari Matahari Tenggelam Di Bulan Ramadan Sampai Terbitnya Fajar Maghrib Allah Sudah Menyerukan Ada Yang Mau Taubat Maksudnya Apa Apa Bedanya Dengan Kita Bertobat Dengan Ketika Allah Menyeru Ada Yang Mau Bertobat Kalau Kita Bertobat Kita Yang Minta Supaya Allah Mengampuni Dosa Kita Tetapi Kalau Begini Allah Menawarkan Kepada Kita Itu Berbeda Hukumnya Allah Menawarkan Kita Ada Yang Mau Taubat Apa Enggak Kalau Allah Yang Menawarkan Berarti Allah Tidak Menolak Orang Yang Mau Bertobat Pada Bulan Ramadan Hal Min Mustagfir Ada Yang Meminta Ampun Apa Tidak Allah Ada Yang Meminta Ampun Allah Nawari Sampai Enggak Mau Lalu Ada Pertanyaan Yang Ketiga Hal Min Dil Haja Ada Yang Punya Hajat Apa Enggak Apa Hajat Kita Dosa Dosa Hajat Kita Ini Numpuk Enggak Tahu Coba Sampai Bayangkan Nanti Bagaimana Keadaan Kita Menghadap Kepada Allah Lalu Kita Ditanya Dengan Satu Dosa Saja Satu Dosa Saja Tidak Usah Banyak Banyak Mau Jawab Apa Di Depan Allah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Tidaklah Seorang Daripada Kalian Pasti Akan Menghadap Kepada Allah Dan Tidak Menggunakan Penerjemah Sama Kali Satu Demi Satu Dipanggil Nama Kita Liakum Ali Bin Faisal Lil'ardi Allah Bangun Ali Bin Faisal Untuk Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibukakan Catatan Kita Semuanya Nanti Dari Kita Balik Sampai Kita Meninggal Dunia Ketika Satu Maksiat Yang Kita Lakukan Lihat Lihatlah Ketika Maksiat Itu Dilakukan Oleh Lisan Kita Maka Lisan Kita Akan Bersaksi Untuk Menyerumuskan Kita Dan Dia Berkata Ana Takalam Tu Ya Rob Saya Berkata Seperti Ini Seperti Ini Ya Allah Pada Hari Ini Tempat Yang Kita Buat Maksiat Mereka Akan Berkata Ana Sahid Tu Ya Rob Saya Menjadi Saksi Bahwa Dia Bermaksiat Ini Pada Saat Ini Kalau Mata Kita Yang Kita Lakukan Maksiat Ini Akan Bersaksi Ana Nagur Tu Ya Rob Saya Melihat Ya Allah Melihat Pemandangan Haram Ini Haram Ini Haram Ini Pada Saat Ini Kalau Telinga Yang Kita Lakukan Maksiat Ana Samik Tu Ya Rob Kalau Kemaluan Kita Yang Bermaksiat Dia Akan Berkata Nafal Tu Ya Rob Bumi Yang Kita Jadikan Tempat Maksiat Dia Akan Berkata Ana Sahid Tu Ya Rob Saya Menjadi Saksi Allah Dia Bermaksiat Ini 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 Pada Saat Ini Lalu Malaikat Yang Mencatat Kita Ana Katab Tu Ya Rob Saya Tulis Ya Allah Saya Menulis Ini Ini Dia Yang Melakukannya Ya Allah Ketika Satu Maksiat Semua Dari Bumi Dari Mata Lidah Kita Telinga Kita Kemaluan Kita Malaikat Yang Mencatat Amalan Kita Semua Menjadi Saksi Untuk Menjerumaskan Kita Satu Maksiat Saja Kira Kita Mau Alasan Apa Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Siap Itu Kalau Satu Berapa Juta Maksiat Kita Malam Ditawarkan Sama Allah Sampian Menunggu Kapan Ramadan Depan Kalau Masih Hidup Itu Nanti Akan Ribuan Tahun Atau Ratusan Tahun Di Kuburan Sampian Hanya Dengan Amal Sampian Baru Tahu Harganya Hidup Ketika Sampian Di Awal Pertama Ketika Masuk Kedalam Kuburan Hanya Ada Penyesalan Nanti Demi Penyesalan Demi Penyesalan Karena Banyaknya Orang Yang Menyesal Pada Hari Kiamat Makanya Allah Menamai Nama Hari Kiamat Itu Dan Tertulis Di Dalam Al-Quran Surat At-Tagobun Itu Sifatnya Hari Kiamat Kenapa Karena Semua Orang Akan Menyesal Nanti Pada Hari Kiamat Kenapa Tidak 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 Sampian Jangan Redek Jangan Takut Kalau Diceritakan Bagaimana Barzah Bagaimana Akhirat Bagaimana Kita Hidup Di Dunia Yang Seharusnya Kita Takutkan Sekarang Kehidupan Duniawi Ini Karena Setelah Kehidupan Dunia Itu Kita Hanya Akan Enak Nanti Di Akhirat Tapi Kalau Sampian Mau Lupa Terus Sama Allah Subhanahu Wata'ala Hari Harinya Hanya Mengikuti Hawa Nafsunya Saja Itu Adalah Hasil Daripada Apa Yang Sampian Lakukan Dulu Ketika Di Dunia Tidak Ada Perbedaan Diantara Pejabat Dan Rakyat Biasa Tidak Ada Perbedaan Diantara Orang Kaya Dan Miskin Tidak Ada Perbedaan Itu Semuanya Nasab Itu Tidak Ada Semuanya Tetap Firman Allah Subhanahu Wata'ala Inna Akromakum Indallahi Atkokum Yang Paling Mulia Hanyalah Orang Yang Bertakwa Dari Golongan Apapun Itu Mau Pejabatnya Mau Rakyatnya Mau Orang Gayanya Atau Orang Miskinnya Yang Paling Mulia Adalah Yang Paling Takut Sama Allah Subhanahu Wata'ala Karena Orang Takut Itu Menunjukkan Sudah Kenal Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Adanya Takut Di Dalam Hati Kita Itu Menunjukkan Belum Kenalnya Kita Kepada Siapa Yang Kita Maksiatih Belum Kenal Kita Orang Orang Soleh Yang Terdahulu Ini Sampian Mau Melihat Siapa Seti Nabu Baka Rasiddiq Mau Siapa Rasul Sallallahu Alaih Wasallam Beliau Bersumpah Wallahi Inni La Akhsakum Lillahi Wa Akhokum Lah Saya Ini adalah Orang Yang Paling Takut Dan Paling Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Di antara Waktu Di antara waktu Yang Mustajab Untuk Doa Ini Beliau Mengajarkan Doa Kepada Allah Humaini Audubika Min Adabil Kober Ya Wa Min Adabi Jahannam Wa Min Fitnati Mahya Wa Mamad Wa Min Sarri Fitnati Masihid Dajjal Wa Min Al Ma'thami Wal Magrom Beliau Ini Berlindung Sama Allah Dari Adab Nabi Kubur Siapa Rasul Sallallahu Alaih Sallam Beliau Berlindung Dari Adab Nabi Neraka Siapa Nabi Muhammad Ini Rasul Sayyidina Abu Bakar Rasib Dik Rati Allah Ta'ala Anhu Beliau Ketika Melihat Burung Ada Di depannya Beliau Menangis Dan Seandainya Saya Jadi Burung Ini Biar Nggak Dihisap Nanti Pada Hari Kiam Sayyidina Umar Bin Khattab Rati Allah Ta'ala Melihat Gamping Seandainya Saya Jadi Gamping Ini Disembelah Dan Disuguhkan Kepada Tamu Tamu Saya Nggak Tahu Bagaimana Nanti Pemandangan Akhirat Allah Sekarang Ini Banyak Orang Lalai Memang Sama Allah Subhanahu Semoga Hati Kita Dibangkitkan Sama Allah Subhanahu Wata'ala Mahal Husdul Khotimain Husdul Khotimain Ini Mahal Untuk Membeli Dengan Apa Seandainya Itu Ada Harganya Berapa Triliun Pun Akan Kita Bayar Kita Akan Usaha Untuk Membeli Husdul Khotimah Tersebut Tapi Sayangnya Itu Tidak Bisa Dibeli Kecuali Dengan Takwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Meninggalnya Seorang Tergantung Dengan Bagaimana Hidupnya Orang Dibanggutkan Tergantung Dengan Bagaimana Matinya Maka Kalau Kita Ingin Meninggal Dengan Cara Seperti Apa Dalam Solat Cintai Solat Jadikan Solat Ada Nomor Satu Dalam Kehidupan Kita Insyaallah Kalau Cinta Itu Benar Kita Akan Diambil Nyawanya Allah Dalam Keadaan Solat Kalau Kita Cinta Dengan Al-Quran Cintai Al-Quran Dengan Benar Jadikan Al-Quran Penghias Waktu Kita Ketika Kita Hidup Di Dunia Ini Insyaallah Meninggalnya Kita Akan Dalam Membaca Al-Quran Tapi Orang-orang Yang Cintanya Dengan Hal-Hal Yang Diharamkan Sama Allah Ketika Di Dunia Ini Bagaimana Keadaan Matinya Kira-kira Semoga Allah Berikan Keselamatannya Semuanya Sayyidina Hassan Al-Basri Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardoh Beliau Membaca Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ada Seseorang Yang Diangkat Sama Allah Menuju Kepada Surga Setelah Diadab Seribu Tahun Di Neraka Beliau Menangis Sayyidina Hassan Al-Basri Sayyidu Tabiin Lalu Beliau Berkata Ya Laitanida Likar Rojul Seandainya Saya Orang Itu Walaupun Dia Setelah Seribu Tahun Di Neraka Tapi Paling Tidak Ada Kabar Kalau Dia Ini Akan Diangkat Dan Masuk Kedalam Sur Kita Tidak Ada Merasa Tenang Surga Surganya Siapa Pak Rasul Bilang Allah Man Khofa Ad Laj Siapa Orang Yang Dia Takut Sama Allah Mulai Kenal Sama Allah Bangun Malam Jangan Tidur Kalau Minta Surga Minta Pada Waktu Mali Surga Ya Allah Kalau Minta Minta Apa Firdaus Kalau Minta Sama Allah Kata Nabi Jangan Minta Lainnya Minta Firdaus A' Lah Semuanya Seandainya Semuanya Dimasukkan Surga Firdaus Itu Semua Mungkin Bagi Allah Subhanahu Amin Allah Tetapi Kita Mengingat Cerita Dari Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Sohabat Yang Meminta Surga Firdaus Walaupun Sohabat Nabi Murid Nabi Berkhidma Kepada Nabi Meminta Surga Firdaus Kepada Nabi Tapi Tetap Nabi Memberikan Satu Sarat Fa'a Inni Ala Nafsiga Bikathrotis Sujud Bantu Saya Untuk Bisa Mencapaikan Angan Angan Dengan Engkau Memperbanyak Sujud Maksudnya Banyak Solat Maksudnya Apa Banyak Soh Ajaib Solat Ini Pak Sampian Berbisik Ke bumi Didengarkan Sama Yang Di Langit Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Sampian Punya Banyak Masalah Wajah Wajah Penuh Dengan Masalah Semua Sampian Kalau Berharap Sama Manusia Yang Ada Hanya Kecewa Jangan Bersandar Sama Manusia Karena Mereka Juga Manusia Yang Banyak Masalah Walaupun Sampian Lihat Kayaknya Ini Orang Kaya Kayaknya Ini Jabat Tinggi Kalau Sampian Bersandar Kepada Mereka Heran Sampian Nyesel Sampian Bersandarlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapan Dengan Apa Kita Minta Tolong Dari Semua Permasalahan Kita Itu Iya Minta Tolong Dengan Yang Namanya Sabar Sabar Dengan Apa Yang Menimpa Kita Al-Habib Alwi Bin Abdullah Sihabuddin Beliau Menafsikan Sabar Ini Dengan Puasa Puasa Kok Bisa Sabar Ditafsirkan Dengan Puasa Sampian Kan Tahu Puasa Ini Pak Bukan Hanya Tidak Makan Dan Tidak Minum Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Apa Dalam Riwayat Jangan Berkata Jangan Bermaksiat Dengan Mulutnya Jangan Bermaksiat Dengan Badannya Itu Namanya Puasa Yang Sebenarnya Puasa Dibagi Tiga Sememang Gosali Paling Tidak Kita Tidak Masuk Dalam Koida Orang Orang Awam Orang Orang Awam Itu Dia Puasa Tidak Makan Tidak Minum Tapi Matanya Maksiat Mulutnya Tetap Ghibah Yang Penting Dia Tidak Makan Dan Minum Intinya Seperti Itu Awam Paling Tidak Kita Masuk Dalam Orang Orang Yang Khusus Ya Ini Yang Menjalankan Sabdanya Nabi Ini Adalah Orang Orang Yang Khusus Fala Yarfuth Wala Yafsuk Dalam Rewet Wala Yashob Jangan Kalian Bermaksiat Dengan Lidah Kalian Jangan Kalian Bermaksiat Dengan Tubuh Kalian Kalau Mau Minta Tolong Sama Allah Kalau Ada Yang Mendolimi Kita Dengan Lisanya Atau Dengan Perbuatannya Sabar Dan Katakan Saya Berpuasa Kalau Sudah Bisa Seperti Ini Ini Baru Namanya Orang Puasa Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apa Karena Ketika Sujud Sinyal Kita Kuat Sama Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ketika Sujud Sinyal Kita Kuat Kepada All Kalau Mau Telefon Yang Penting HP Apa Sinyalnya Sinyal Walaupun Gasing Kita Biasa Tapi Sinyalnya Kuat Daripada HP Bagus Tapi Tidak Ada Sinyal Oh Tampilannya Orang Alim Orang Soalnya Sinyalnya Lemah Percuma Sementau Orang-orang Yang Sinyalnya Kuat Dulu Nabi Allah Yunus Seorang Nabi Kabur Dari Kaumnya Tidak Kuat Sudah Kaumnya Tidak Pernah Nurut Sama Sekali Karena Seorang Nabi Kabur Dari Tugasnya Maka Ditelan Sama Ikan Tidak Seharusnya Dia kabur Dari Umatnya Dibawa 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 Subhanahu Ata'ala Menceritakan Cerita Ini Dan Berfirman Wazannuni Izzahabamu Goziban Wazannun Dan Orang Yang Ada Di Perutnya Ikan Paus Yang Diperumpamakan Seperti Huruf Nun Oleh Allah Karena Besarnya Perut Ikan Tersebut Izzahabamu Goziban Ketika Pergi Dalam Keadaan Marah Meninggalkan Kau Lalu Ketika Dia Di Dalam Kesendirianya Dulumat Itu Tiga Kegelapan Gelap Apa Gelap Malam Hari Gelap Dasar Samudera Yang Seandainya Siang Hari Pun Cahaya Tidak Akan Masuk Kedalam Dan Gelap Perut Ikan Yang Menelan Nabi Yunus Jadi Gelap Malam Hari Gelap Dasar Samudera Dan Gelap Perut Ikan Hiu Beliau Ada Di Perut Ikan Paus Yang Menelannya Lalu Beliau Wiritan Apa Yang Dibacakan La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Kuntu Allah Dimana Di Dasar Samudera Tapi Sinyal Kuat Seakan Akan Di Setiap Langit Langit Tujuh Langit Itu Ada Corongan Keras Mendengar Wiritan Nabi Allah Yunus Dan Malaikat Semua Berkata Ini Suara Terkenal Tapi Tempatnya Kita Tidak Tau Dimana Katanya Malaikat Ini Tempat Suaranya Terkenal Nabi Allah Yunus Terdengar Di Semua Langit Langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Malaikat Bilang Kita Tidak Tau Tempatnya Dimana Ini Kenapa Sinyal Kuat Pak Walaupun Di Dasar Samudera Lalu Apa Kabar Gembira Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Selamatkan Dia Dari Masalah Yang Menimpanya Wiritanya Apa La Ilaha Ilha Antah Sampai Tidak Masalah Dosa Pak Tapi Aku Itu Mintanya Allah Yang Jadi Masalah Ini Orang Dosa Dan Dengakui Kalau Badannya Itu Banyak Sama Do Itu Jadi Masalah Makanya Orang Orang Yang Dekat Itu Bukan Orang Yang Tidak Berdosa Tapi Dia Mau Minta Maaf Setiap Malamnya Kepada Allah Subhanahu Wa Sampai Ditutup Umurnya Yang Duduk Disini Termasuk Yang Cerama Apa Dosa Banyak Numpuk Kalau Seandainya Sampai Tahu Dosa Saya Tidak Mau Sampai Dengarkan Cerama Saya Sekarang Cuma Ditutup Sama Allah Dosa Kita Diminta Terus Jangan Pernah Capek Untuk Mengakui Dan Menangisi Dosa Dosa Kita Sampai Kita Dapat Kabar Yakin Bahwa Dosa Kita Semua Diampuni Oleh All Apa Ini Khusus Untuk Nabi Allah Yunus Tidak Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Begitupulalah Kami Akan Selamatkan Orang Orang Yang Beriman Selama Dia Masih Mau Mengakui Dosa Dosanya Akan Terselesaikan Semua Masalah Masalah Kehidupannya Amin Allahumma Akui Pak Yang Memberatkan Rezeki Kita Yang Memperbanyak Masalah Kita Cuma Dosa Yang Membelegu Kita Semuanya Seandainya Terlepas Daripada Itu Semuanya Maka Tidak Akan Ada Yang Namanya Masalah Yang Akan Menghinggap Kepada Diri Kita Karena Apa Karena Kalau Kita Ini Tidak Berdosa Allah Yang Akan Carikan Jalan Keluar Dari Semua Permasalahan Kita Sebelum Kita Terkena Musibat Semua Ramadhan Mau pergi Pak Ya Allah Gimana Kabar Kita Setelah Ramadhan Ampunan Dibagikan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kata Rasulullah Ta'lamul Ibad Ma'fir Ramadan Latamannaw Ibad An Yakuna Sanatan Kullaha Ramadan Seandainya Kita Ini Tahu Semua Apa Yang Allah Berikan Pada Bulan Ramadan Niscaya Kita Akan Berhayal Setahun Penuh Ramadan Jangan Yang Yang Lainnya Sudah Ramadan Saja Satu Tahun Semuanya Tapi Inilah Kedermawanan Allah Subhanahu Yang Tampakkan Kecintaannya Karena Itu Banyak Orang Yang Berpuasa Kesian Mereka Semuanya Dikasih Hadiah Dengan Angkuhnya Dia Menolak Hadiah Dari Allah Subhanahu Allah Menampakkan Dengan Terang Terangan Kederbawanan Allah Subhanahu Wata'ala Adakah Kesombongan Yang Lebih Besar Daripada Ini Dada Ditawari Tidak Mau Dikasih Tidak Mau Sama Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Semuanya Seandainya Diberikan Kesempatan Untuk Ziarah Siapapun Itu Mau Orang Tua Kita Kakek Kita Jangan Hanya Baca Yasin Jangan Hanya Baca Surat Ikhlas Tetapi Rasul Mengajar Zulul Kubur Dulu Orang Ini Hidup Sama Kita Sekarang Apa Yang Dia Bawa Ketika Dalam Kuburannya Mana Hartanya Dia Yang Dia Kumpulkan Menemani Dia Jabatannya Yang Terkenal Di Dunia Sekarang Dimana Dia Sekarang Mana Semuanya Orang Orang Hanya Beberapa Manusia Yang Sudah Namanya Yang Badannya Di Dalam Tamah Tapi Namanya Tetap Kita Kenang Sampai Sekarang Ini Mereka Adalah Orang-orang Yang Hidup Dengan Takwa Ketika Masa Hidupnya Kita Mengenal Sampai Sekarang Hamid Pasurwan Sudah Meninggal Dunia Tapi Namanya Harum Tercium Kepada Kita Semuanya Kaya Saat Dan Semua Orang-orang Mulia Tersebut Siapa Mereka Mereka Orang Jauh Hidup Ini Pak Allah Sudah Memberikan Kabar Kepada Kita Ya Bahwa Siapa Di Antara Kita Yang Paling Bagus Amalnya Itu Saja Allah Cuma Untuk Melihat Saja Ini Bagus Ini Ikhlas Ini Pencitraan Ini Karena Allah Itu Semuanya Saja Yang Dilihat Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faham Ya Kita Ini Berapa Banyak Kita Ini Al-Quran Itu Bukan Hanya Untuk Dibaca Ia Dibaca Tapi Untuk Ditedaburi Juga Ramadan Hati-hati Di luar Ramadan Jangan Hanya Kita Ini Semangat Ibadah Ketika Bulan Ramadan Sayyidina Bisril Al-Hafi Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardoh Beliau Berkata Biksatil Abad Sejek Sejelek Jelek Nya Hamba Ya Mereka Tidak Kenal Sama Allah Kecuali Bulan Ramadan Saja Setelah Ramadan Mereka Seakan Tidak Kenal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Lagi Yang Namanya Semangat Dalam Ibadah Itu Adanya Bulan Ramadan Saja Seakan Allah Ini Hada Hanya Pada Bulan Ramadan Saja Terus Kita Ini Yang Kita Minta Ini Cahaya Yakin Dan Hati Ini Supaya Bercahaya Bercahaya Ya Allah Berapa Banyak Orang Ini Gara Satu Surat Saja Berubah Kehidupan Dunianya Dulu Ini Kalau Ada Orang Masuk Islam Sama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Setelah Ditalqin Sahadat Sama Nabi Lalu Rasul Melirik Kepada Salah Sahabat Yang Ada Di Sekitarnya Dan Berkata Fakih Ayo Ajarkan Agama Saudaramu Yang Baru Masuk Islam Ini Ada Seorang A'rob Seorang Badui Orang Yang Dari Gunung Datang Untuk Masuk Islam Setelah Ditalqin Sahadat Diajari Satu Surat Dan Begitu Kebiasaan Orang Orang Ketika Masuk Islam Diajarkan Satu Surat Saja Lalu Dibajakan Sama Sohabat Surat Iza Zul Zil Zil Zalaha Dibajakan Bismillahir Rahmanir Rahim Iza Zul Zil 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 Zalaha Bergetar Badannya Kalau berkata Mahada Apa ini Ini adalah Kehanda Allah Ketika Allah Berkehanda Untuk Menghancurkan Semua Yang Ada Di Alam Semesta Membinasakan Semua Mahluk Hidup Yang Ada Di Dalamnya Allah Menggetarkan Dunia Dengan Goncangan Yang Sangat Keras Sehingga Tidak Ada Tersisa Mahluk Sama Sekali Yang Hidup Di Atas Muka Bumi Tersebut Diam Bergetar Badannya Teruskan Wah Rajatil Ardu As Kolaha Bergetar Lagi Badannya Mahada Apa ini Dan Bumi Pada saat Itu Mengeluarkan Semua Apa Yang Ada Di Dalamnya Baik Itu Apa Namanya Emasnya Permatanya Besinya Dan Mayit Mayit Yang Dia Tanam Keluar Semuanya Pada Saat Itu Dengan Kehanda Allah Bergetar Badannya Diam Lagi Mahada Apa Ini Pada Saat Itu Bumi Akan Menjadi Saksi Kepada Manusia Dengan Apa Yang Dia Lakukan Pada Jam Ini Dia Bermaksiat Ini Dia Bermaksiat Ini Dia Atas Kehendak Dan Perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bergetar Badannya Ya Pada Saat Takutnya Banyaknya Maksiat Yang Dicatat Sama Malaikat Dan Dia Belum Sempat Tawbat Dan Belum Dihapus Sama Allah Manusia Berkata Dan Perkataan Itu Dicatat Sama Allah Dalam Al-Quran Apa Kitab Ini Kecil Besar Perbuatan Saya Dulu Ketika Hidup Tercatat Tapi Semuanya Dan Dia Dapatkan Semua Yang Dia Lakukan Ada Dan Allah Tidak Pernah Dolim Sama Sekali Kepada Hambanya Biarkan Orang Orang Yang Dolim Mendolimi Kita Semuanya Karena Semua Ada Jadatannya Sekarang Mungkin Mereka Tidak Dihakimi Tapi Di akhirat Nanti Ada Hakimnya Yaitu Allah Tenangkan Diri Kita Karena Dunia Ini Cuma Sementara Menangis Sejadi Jadinya Orang A'rob Ini Lalu Didiamkan Sama Sohabat Lalu Rasul Melihat Kepada Dan Berkata Fakuhar Rajul Ini Fakih Sudah Ngerti Sama Agama Sekarang Cukup Satu Surat Nangis Sejadah Jadinya Dan Bagus Islamnya Setelah Mendengarkan Satu Surat Kita 30 Juz Hatam Berkali-kali Ramadan Tidak Menggerakkan Hati Kita Sama Sekali Bagaimana Keadaan Kita Sama Al-Quran Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Semuanya Ayo Yang Semangat Semuanya Itu Ada Amanat Anak-anak Kita Semuanya Titipan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampian Jangan Takut Kalau Anak-anak Kita Tidak Makan Kalau Kita Meninggal Dunia Jangan Sampai Ada Pikiran Nanti Anak Saya Makan Apa Kalau Saya Meninggal Dunia Bisa Jadi Anak Sampian Lebih Kaya Daripada Sampian Karena Rezekinya Rezekinya Sudah Ada Masing Itu Ketakutan Warisan Dulu Kakek Sampian Takut Nanti Anak Saya Kalau Meninggal Makan Apa Orang Tua Kita Takut Nanti Anak Saya Makan Apa Kalau Saya Meninggal Dunia Jangan Sampai Ketakutan Terwarisi Kepada Kita Dan Kita Berkata Saya Kalau Meninggal Nanti Anak Saya Makan Apa Allah Itu Keraguan Yang Terus Menurus Menjadi Warisan Yang Menunjukkan Tidak Ada Iman Orang Yang Berkata Seperti Itu Makanya Itu Allah Berfirman Dalam Al-Quran Kalau Mau Takut Itu Pak Sampian Takut Kalau Meninggal Dunia Anak Sampian Itu Tidak Kuat Imannya Tidak Kuat Takwanya Sampian Meninggal Anak Sampian Nggak Solat Sampian Meninggal Anak Sampian Narkoba Sampian Meninggal Anak Sampian Zina Sampian Meninggal Anak Sampian Tidak Ada Keyakinan Di Hatinya Kepada Akhirat Dan Kepada Allah Dan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Takut Sama Makan Sampian Ini Takut Kalau Anak Sampian Tidak Sembayang Nanti Kalau Sampian Meninggal Dunia Mau Sampian Itu Ibadahnya Sampian Hitam Batuknya Seanak Sampian Yang Nyeret Nanti Ke neraka Jangan Khawatir Karena Sampian Sudah Gagal Menjalankan Amanat Sebagai Orang Tua Takutlah Kalian Kepada Anak Anak Yang Model Kayak Gini Takwalah Kalian Dengan Amanat Kalian Dari Allah Dengan Adanya Anak Itu Amanat Ya Allah Ketika Badan Kaku Nanti Akan Tampak Semuanya Ketika Sampai Ketenggorokan Kenapa Sampai Tenggorokan Karena Toba Tidak Diterima Lagi Sudah Dibuka Hijab Dari Mata Kita Ini Tampak Hasil Dari Yang Kita Lakukan Lalu Berkata Kau Dulu Lupa Sama Hari Mati Sama Hari Kiamat Ini Sama Hari Hisap Ini Lalai Kebanyakan Lupanya Sama Akhirat Di Dunia Semaunya Sendiri Dulu Sekarang Pandangan Kamu Tajab Sekarang Tinggal Penyesalan Demi Penyesalan Yang Ada Karena Dia Melupakan Hari Kiamatnya Dahulu Ketika Masa Hidupnya Allah Ketika Badan Kaku Ini Kita Baru Tahu Ternyata Hanya Amal Soleh Yang Menemani Kita Dalam Kesendirian Kita Nanti Lalu Bagaimana Jadikan Amal Soleh Teman Terbaik Kita Ketika Di Dunia Mereka Keluarga Kita Menangis Itu Hanya Mungkin Satu Minggu Satu Bulan Satu Tahun Sampai Jadi Anak Semua Saya Mau Tanyain Ada Yang Setiap Hari Ziaro Ke Orang Tuanya Ada Yang Menangis Sampai Sekarang Dengan Orang Tuanya Ada Yang Setiap Jumat Ziaro Kepada Orang Tuanya Alhamdulillah Mau Ramadan Baru Bersih Berarti Apa Rumputnya Sudah Panjang Berarti Ziaro Setahun Segar Jadi Jangan Berlebihan Inilah Orang Yang Kita Cinta Setahun Sekali Ziaro Sampai Berharap Siapa Yang Ziaro Sampai Nanti Setelah Kuburnya Orang Orang Yang Kita Cintai Tidak Ada Kita Tanya Sama Diri Kita Sendiri Berapa Kali Dalam Setahun Kita Ziaro Orang Tua Kita Tanyakan Mana Orang Orang Yang Kita Cintai Dulu Itu Tidak Ada Yang Ada Hanya Amal Soleh Yang Menemani Kita Maka Baik Baiklah Dengan Amal Soleh Itu Jadikan Dia Teman Dalam Siang Dan Malam Kita Semuanya Demi Allah Waktu Itu Akan Datang Ketika Kita Sakratul Maut Tidak Ada Yang Menyelamatkan Kita Pada Saat Itu Penyesalan Hanyalah Tinggal Penyesalan Yang Bagus Hari Harinya Jadikan Puasa Ini Seperti Kehidupan Kita Sabar Sejenak Demi Untuk Berbuka Pada Saatnya Sakratul Maut Adalah Waktu Berbuka Kita Karena Kita Sudah Bersabar Dalam Kehidupan Dunia Ini Dan Itu Hanya Untuk Orang Orang Bersabar Kalau Kita Dikasih Di Dunia Ini Banyak Cobaan Dengan Sedikitnya Rezeki Kita Sempitnya Rezeki Kita Banyaknya Ujian Demi Ujian Sabar Karena Tidak Ada Ujian Itu Selama Lamanya Tidak Ada Kebahagiaan Di Dunia Ini Selama Lamanya Semuanya Dunia Ini Telah Diciptakan Dengan Perubahan Pasti Akan Berubah Tetapi Yang Beruntung Adalah Orang-orang Yang Bersabar Dalam Semua Keadaan Berikan Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Sabar Yang Sabar Sambian Pak Karena Sabar Itu Kendaraan Kita Untuk Menjadi Orang Dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Guru Kita Ini Berkatalah Habib Umar Seandainya Seseorang Itu Ditampakkan Pahala Sabar Nista Yang Mereka Akan Antri Untuk Dijual Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sabar Seandainya Ada Yang Mendelimi Kita Dengan Perkataannya Dan Dengan Dengan Perbuatannya Saya Puasa Jadikan Kehidupan Kita Seperti Hari-hari Kita Berpuasa Supaya Kita Ini Bisa Berbuka Pada Saatnya Kapan Ketika Sakartul Mat Waktu Kita Berbahagia Bukan Kita Sedih Lagi Ketika Orang-orang Menangis Saatnya Kita Tersenyum Pada Saat Itu Dan Tidak Mungkin Tersenyum Kecuali Orang-orang Yang Membiasakan Sabar Dalam Kehidupannya Di Dunia Demi Allah Tanda-tanda Sudah Tampak Pada Diri Kita Rambut Sudah Mulai Memuti Kulit Sudah Mulai Keriput Penyakit Sudah Datang Silih Berganti Semua Adalah Tanda-tanda Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dekatnya Masa Kita Untuk Meninggalkan Dunia Ini Tapi Kita Terus Terlalu Dalam Dunia Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau Sampai Kapan Kurang Pelajaran Dengan Meninggalnya Orang Tua Kita Kurang Pelajaran Dengan Meninggalnya Teman Kita Kurang Pelajaran Dengan Meninggalnya Orang-orang Yang Kita Cintai Jangan Hanya Berpikir Kalau Kita Mengantarkan Jenasa Karena Demi Allah Kita Akan Diantar Oleh Orang-orang Sekitar Kita Jangan Sampai Berpikir Kalau Sampai Hanya Hanya Hadir Tahlil Karena Akan Datang Waktunya Kita Yang Ditahlili Pada Saatnya Pada Saat Itulah Ketika Penerimaan Rapot Waktu Kita Berbahagia Karena Kita Sudah Menjalani Hari-hari Di Dunia Dengan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ramadan Meminta Cahaya Supaya Cahaya Iman Itu Bersinar Dalam Hati Kita Orang-orang Yang Dia Bercahaya Hatinya Melihat Akhirat Dekat Di Pelupuk Matanya Di dunia Ini Sabarlah Dengan Sabar Yang Baik Karena Demi Allah Sebentar Hidup Di Dunia Sampai Tidak Terasa Tahu 10 Tahun Tahun 20 Tahun 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 50 Umur Sampean Sudah 60 Ada yang 70 Sudah Bip Cepat Waktunya Kayak Baru Kemarin Ramadan Sekarang Ramadan Lagi Begitupun Ajal Kita Juga Cepat Sebentar Lagi Akan Ada Waktunya Kita Meninggalkan Dunia Ini Pada Saat Itu Disana Saatnya Kita Tersenyum Bukan Untuk Bersedih Lagi Dengan Apa Dengan Sabar Dalam Istikoma Dalam Ibadah Sabar Menjaga Keyakinan Dengan Adanya Hari-hari Setelah Meninggalnya Kita Sabar Dengan Menahan Diri Kita Sekuat Mungkin Untuk Tidak Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Mereka Katanya Allah Siapa Mereka Orang-orang Kafir Orang-orang Munafik Orang-orang Fasik Mereka Selalu Melihat Akhirat Itu Jauh Karena Mereka Tidak Ada Keyakinan Dengan Kehidupan Akhirat Mereka Terus Dalam Maksiatnya Dan Asik Di Dalam Maksiatnya Dan Berhayal Selalu Untuk Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Selalu Makan Dengan Uang Haramnya Dan Asik Dengan Uang Haramnya Dan Terus Mengumpulkan Terus Uang Haramnya Biarkan Dan Kami Katanya Allah Siapa Yang dimasuk Dengan Kami Saya Katanya Allah Malaikat Saya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Orang Yang Akan Berdiri Di Barisan Nabi Muhammad Pada Hari Kiamat Ketika Semua Orang Tertunduk Malu Menyesal Orang Yang Berdiri Di Belakang Nabi Muhammad Yang Akan Mengangkat Dadanya Karena Bukan Waktunya Bersedih Lagi Sekarang Waktunya Masuk Untuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Dan Melihat Akhirah Dekat Demi Allah Dengan Apa Cahaya Yakin Yang Allah Titipkan Kepada Hamba Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yakin Pak Hal Yang Gaib Itu Seakan Akan Nyata Di Depan Mata Saya Sering Memberikan Contoh Seperti Ini Sampai Berjain Hidup Di Masa Covid 19 Pertanyaan Saya Apakah Sampai Ada Yang Pernah Melihat Virus Ini Ada Tidak Semakin Yakin Dengan Virus Dia Semakin Takut Orang Tidak Kelihatan Kok Takut Sampai Ini Itulah Yakin Hal Yang Gaib Yang Tidak Tampak Mata Akan Seperti Kelihatan Mah Begitupun Orang Yang Diberikan Yakin Hatinya Oleh Allah Kepada Akhirat Walaupun Dia Tidak Kelihatan Mata Tapi Seakan Akan Tampak Mata Seakan Akan Yang Jauh Itu Dekat Dengan Itu Dia Semangat Dalam Ibadahnya Dengan Itu Dia Bisa Menjaga Dirinya Dari Maksiat Kepada Allah Dan Dengan Itu Dia Mendapatkan Semua Kebaikan Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Hamba Yang Dicintai Mari Ramadhan Sudah Di Akhir Kita Minta Karena Ada Seruan Dari Allah Ada Yang Minta Haji Tapan Kalau Kita Ada Permintaan Kepada Allah Semoga Allah Yang Allah Berikan Sisa Ini Entah Sampai Kapan Kita Akan Dipanggil Sama Allah Seminggu Depan Bulan Depan Tahun Depan Atau Beberapa Tahun Kedepan Semoga Keadaan Kita Jauh Lebih Baik Daripada Yang Sekarang Semoga Kita Berjalan Di jalan Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Dan Semoga Anak-anak Kita Menjadi Pembahagia Kita Ketika Kita Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan Mereka Semua Salihin Salihat Orang Yang Bisa Mengangkat Derajat Kita Kelak Ketika Kita Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Kita Semuanya Dan Orang-orang Yang Kita Cintai Berkumpul Di Dunia Di Barzah Sampai Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Allah Menerima Taubat Kita Semuanya Ya Allah Di Dalam Malam Malam Yang Mulia Ini Beliau Berkata Ya Allah Seandainya Ampunan Untuk Orang-orang Yang Dolem Maka Aku Adalah Orang Yang Dolem Maka Terima Ampunan Ya Allah Terima Ampunanku Berilah Aku Ampunan Ya Allah Kata Imam Ali Seandainya Ampunan Mu Hanya Untuk Orang-orang Pendosa Akulah Orang Pendosa Itu Ya Allah Maka Jangan Haramkan Ampunan Itu Dan Terimalah Kata Tawbat Kami Ya Allah Permit Termialah Permintaan Ampun Kami Ya Allah Semoga Kami Semua Dijadikan Hamba Hamba Yang Bisa Beramal Soleh Di Sisa Umur Yang Kau Berikan Kepada Kami Ya Allah Dan Berhagiakan Lah Kami Dengan Keberadaan Anak-anak Kami Dan Semoga Kami Semua Bisa Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Semoga Kita Semua Bisa Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Semoga Kita Semua Bisa Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Dan Semoga Kita Bisa Berbahagia Dengan Amal Kita Ketika Kita Dalam Kesendirian Kita Di Dalam Kubur Kita Kelak Ya Allah Semoga Kita Bisa Berbahagia Dengan Amal Perbuatan Kita Semoga Minta Kepada Allah Semoga Allah Memuliakan Kita Dengan Taufik Dan Semoga Kita Dijadikan Hamba Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Semua Aib Kita Ditutup Dosa Kita Diampuni Dan Semoga Amal Perbuatan Kita Semua Dilipat Gendakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kemuliaan Malam Ini Ya Allah Sangat Kau Jadikan Ramadan Ini Ramadan Yang Terakhir Bagi Kami Semuanya Dan Semoga Kami Bisa Kepada Akhirat Kepada Hati Kami Semua Ya Allah Jauhkan Kami Dari Kecintaan Kepada Dunia Jauhkan Hati Kami Dari Sifat Sifat Nifak Jadi Jauhkan Kami Dari Orang Orang Yang Fasik Dan Kumpulkan Kami Dengan Orang Orang Yang Kau Cintai Ya Allah Dan Dengan Wasilah Mereka Kita Semua Menjadi Orang Orang Yang Dekat Kepada Allah Ampuni Semua Dosa Dosa Kami Allah Dan Berikan Kitab Kami Dengan Tangan Kanan Kami Jangan Kau Berikan Kitab Kami Dengan Tangan Kiri Kami Dan Selamatkan Kami Ketika Kami Melewati Jembatan Sirot Yang Terbentang Di Antara Raka Jahannam Dan Berikan Kami Minuman Dari Telaga Nabi Dari Tangan Suci Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Barang Semoga Engkau Mengijabah Semua Permintaan Ini Yang Bisa Membuat Kami Berbahagia Di Dunia Sampai Kelak Mahari Menghadap Mu Ya Allah Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim Fatiha Amin Hada Minni Wala Fah Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu